Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara mengatasi game Cemu yang buram atau game yang di emulator Wii U yang buram gitu jadi saat kalian main itu kurang tajam gitu ya misalnya kalian main di layar 4K atau mungkin di layar 2K atau di layar 1080 mungkin kayak saya dan kalau kalian tahu juga setiap game itu selalu ada internal resolutionnya misalnya kayak di Wii U untuk internal resolution itu berapa? 480 atau 720 gitu jadi kalau kalian mainin di 1080 atau di 2K itu kalau di upscale kayak gitu bakal jadi buram gitu jadi untuk cara mengatasinya kalian harus menggunakan graphic packs gitu atau mungkin ya semacam mode gitu ya tapi untuk resolusi doang karena untuk option disini untuk di Cemu itu enggak ada gitu untuk settingan resolusinya beda kayak PCSX2 atau mungkin RPCS3 itu ada gitu kalian bisa klik kanan terus kalian bisa klik yang edit graphic packs gitu dan disini untuk yang graphic packs untuk defaultnya ini kosong gitu ya enggak ada dan kalian harus connect ke internet untuk download community graphic packsnya disini ada tulisannya download letters community graphic packs kalian bisa klik aja tapi ya kalian harus connect ke internet dan ya enggak gede-gede amat sih untuk settingannya gitu ya karena ini base notepad base gitu jadi enggak terlalu gede amat karena ini ya cuman settingan dari notepad dan ya paling cuma 1 atau 2 MB gitu dan disini untuk resolusinya kalian biasanya sih untuk yang graphic packs dari community ini biasanya resolution resolution atau mungkin shadow dan sebagainya gitu enggak kayak haze atau mungkin remove motion blur karena untuk yang haze atau mungkin motion blur itu yang lebih advance-nya gitu ya kalian bisa cari di internet biasanya untuk di community graphic packsnya ini enggak ada karena bisa dibilang ini yang official dari wikinya gitu dan disini untuk aktif presetnya kalian bisa ganti ke resolusi yang mau kalian pakai gitu di layar kalian misalnya 2K atau mungkin 4K gitu ya dan kalian bisa melihat disini untuk defaultnya sendiri adalah 720p dan nanti kalau kalian main di layar 1080p atau mungkin ya lebih besar dari resolusi defaultnya nanti bakal buram gitu dan kalau kalian misalnya pengen naikin resolusinya misalnya ke 2K atau mungkin 1080p kalian pastiin untuk GPU kalian kuat gitu karena kalau kalian ganti resolusinya itu butuh GPU power yang lebih tinggi gitu dibanding yang defaultnya gitu dan kalau untuk emulasi itu biasanya pakai CPU kan untuk powernya yang dibutuhkan pokoknya kalau CPU-nya bagus ya emulasinya bakal jalan contohnya kalau kalian tahu juga Xbox Series S gitu itu bakal jalan untuk emulator gitu karena ya untuk CPU-nya bagus tapi untuk GPU-nya kurang bagus dan ya GPU dibutuhkan untuk resolusi yang lebih tinggi misalnya 4K atau mungkin 8K kalau kalian misalnya mau main di TV atau mungkin di monitor 8K mungkin nanti bakal ada gitu dan ya kalian butuh GPU yang bagus gitu saya disini menggunakan 960M dan untuk Super Mario tadi saya menggunakan shadow resolution untuk yang medium ya itu jadi patah-patah jadi saya untuk yang shadow resolution-nya saya matiin aja saya cuma butuh resolusi aja jadi biar ya biar tajam tapi jujur saya sih ngeliatnya kayak nggak ada perbedaan walaupun ya ada sih perbedaan antara 1080p sama 720p cuman kalau gamenya fun ya nggak jadi masalah gitu untuk resolusi juga saya mah ya udahlah gitu untuk gambar atau resolusi nomor 2 gitu gameplay atau cerita ya lebih nomor 1 gitu menurut saya ya atau saya suka main gamenya yang kayak gitu yang penting cerita atau gameplaynya seru ya nggak apa-apa gitu gambar yang jelek pun nggak jadi masalah dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan text-watching bye-bye selamat menikmati